Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar Pemirsa Silompari TV Kembali pergurung semua yang datang hadir untuk Anda Dan terima kasih bersama saya Iqbal Pemirsa seperti biasa Kita akan berbincang santai bersama narasumber Yang begitu luar biasa setelah tentunya Dan di episode kali ini kita akan mengat tema Yaitu Hukum Adat Halawi Penyelesaian pelanggaran terhadap Menurut-menurut hukum adat di kota Lubuk Linggal Nah Pemirsa Hadir bersama kita yaitu dua narasumber Yang pertama yaitu Kapolres Kota Lubuk Linggal Bapak AKBP Dwi Hartono SIKMH Dan juga selanjutnya Ada Sekretaris Lembaga Penasehat Adat Kota Lubuk Linggal Bapak Aperi Pahrian Syah SD Langsung saja kita sapa Selamat malam Bapak-Bapak sekalian Selamat malam Waduh hari ini luar biasa sekali Menyimpangkan waktu untuk kita semua Di malam hari ini Nah baik Pak Kapolres dan juga Bapak Peri Pahrian Syah Hukum Halawi Hukum Adat Halawi Ini Unik banget namanya Unik sekali dan ini siapa sih yang tidak tahu Orang Lubuk Linggal pasti tahu Halawi itu kalau tidak tahu 25 Benar Pak ya Nah ini menjadi pertanyaan yang begitu penting Kenapa ini Hukum Adat Halawi Ini kenapa namanya Halawi Mungkin Pak Peri bisa menjelaskan Baik terima kasih Bicara Hukum Adat Berarti kita bicara Restoraktif Justice Baik Penyelesaian Adat Tanpa Peradilan Namun sebelum saya menjelaskan ini Saya sampaikan dulu pantun Pak Kapolres Bukan lebah semarang lebah Lebah bersarang di batang duku Bukan sembah semarang sembah Sambutlah salamku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di Wong Linggau Nian Pak ya Pacak Bepantun Hukum Adat Halawi tidak hadir dengan sendirinya Adalah terbelakangnya Jadi begini Lubuk Linggau itu punya misi Punya visi Menjadikan Linggau sebagai kota Pertama kota niaga Yang kedua kota pariwisata Kota kunjungan Yang ketiga kota yang religius Ini dicanangkan oleh Pimpinan pemerintahan Di bawah Nansuko Untuk Lubuk Linggau sebagai kota niaga Sudah terpenuhi Salah satu contohnya Bertebaran Alpamat JM Lipu Saking terpenuhinya Kota niaga Tumpah ruah di jalan pedagangnya Seperti di jalan Sudirman Pasar yang belum terkendalikan Iya benar sekali Yang kedua kota tujuan kunjungan Atau kota pariwisata Kota pariwisata Kota pariwisata ini kan ada dua substansi Pertama Apa yang mau dilihat Kedua Apa yang bisa dijual oleh kota Lubuk Linggau Kita ikut yang pertama Yang pertama yang mau dilihat Seperti yang dilakukan oleh Pak Kapolres Kemarin ya Dengan Aventure nya Itu melihat Nuansa alam Maka pemerintah kota Itu sangat Proaktif sekali Membangun seluruh fasilitas Kunjungan wisata Ada temam Ada Bukit sulap dan sebagainya Nah sekarang apa yang mau dijual Dengan kunjungan wisata ini Itu yang pertama masalah Kesenian Kedua Adat budaya Kalau kesenian kita punya Tarik piring Tarik pisau dan sebagainya Kalau adat budaya Kalau di Jawa ada Mido Doreni Dilinggau ada mandikasai Mandikasai Nah Bagaimana Hadirnya Hukum adat Halawe ini Tidak serta merta hadir Ternyata setelah Pemerintah kota Dengan peraturan wali kota Nomor 31 2014 Itu dibentuklah Lembaga penasehat adat Untuk menunjang Pisi dan misi pemerintah Sembilan orang Di tingkat kota Itu namanya Lembaga penasehat adat Lima orang Di setiap Kelurahan Itu namanya Pemangku adat Nah kami kaji semua ini Untuk mengembalikan Adat istiadat ini Nah setelah kita kaji Kita coba Study banding ke daerah-daerah lain Ternyata Sumatera Selatan Sumatera bagian Selatan Punya Indonya Yaitu pada tahun 1630-1642 Itu sudah ada namanya Buku Simbur Cahaya Yang ditulis oleh Ratu Sinuhun Istri penguasa Palembang Sidoing Kinayan Nah di dalam Simbur Cahaya itu Terdiri dari lima bab 172 pasal 56 pasal tersebut Adalah tentang Hukum adat Nah dari Pengkajian itu Dari penelitian itu Salah satu Standarnya Kita melihat Sekarang ini Penyelesaian setiap Kasus itu Kadang-kadang Memberatkan Hal yang kecil Nah inilah yang membuat kita Ingin menegakkan Hukum adat Setelah Halawe ini Dan juga sebagai Nilai jual Untuk budaya Kota Lubuk Linggau Itu Tujuannya ya Jadi ini adalah untuk Kebaikan bersama Tentunya Pak Nah baik Kalau menurut Bapak Kapolres Kota Lubuk Linggau nih Bapak AKBP Dewi Hartone SIKMH Kalau menurut Bapak Pandangan Bapak nih Mengenai Hukum Halawih ini Sendiri ini bagaimana nih Pak Ya Tadi Pak Ferry Udah menyampaikan pantun Ini harus dibalas dengan pantun Bahaya kali Benar sekali Bisa tapi Pak Kita jawab dulu dengan pantun Jalan-jalan ke pagar alam Asik Alamnya indah Sungainya berbatu Oke Ijinkan saya mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bajah di Wong Kito Galop Ya Bek silahkan Bapak Menanggapi dengan adanya Hukum adat ini Hukum adat Halawih ini Saya Yang mewakili dari pihak kepolisian Tentunya nota kesepahaman Itu sudah ditanda tangani Iya Nah oleh sebab itu Saya juga menyetujui dengan adanya Hukum tersebut Karena apa Dari pihak kepolisian sendiri Kalau kita lihat data kasus Di tahun 2017 itu lebih dari 900 kasus Terjadi tingkat pidana 2017 Di tahun 2018 itu lebih dari 700 kasus Jadi sangat banyak Sangat luar biasa jumlah kasus yang terjadi di Lubuk Linggau ini Oleh sebab itu tugas kepolisian sangat berat Untuk melakukan pengungkapan Kasus-kasus tersebut Alangkah baiknya Itu semua kasus tertampung di situ Alangkah baiknya Apa yang tadi Disampaikan oleh Pak Ferry Dengan adanya hukum adat tersebut Selain itu juga kan di Indonesia juga mengatur Selain ada hukum positif Ada hukum antropologi Sama hukum sosiologis Nah dengan adanya hukum adat Halawi ini Tentunya tugas-tugas kepolisian akan lebih ringan Karena di situ sudah jelas diaturnya Saya secara-secara Saya baca secara sekilas Dari apa yang diatur dalam hukum Halawi itu Ada 25 pasal Itu sudah jelas di situ Bahwa mana yang diatur di dalam ranah hukum positif Mana yang diatur di dalam hukum adat tersebut Dan tidak ada bersinggungan Justru tugas dari kepolisian sangat terbantu Contohnya misalkan Dengan adanya perkelahian antara masyarakat Yang itu dia hanya mengakibatkan kerugian ringan saja Itu bisa diselesaikan di adat Dan memang tidak perlu di pihak kepolisian Tidak perlu sampai Nah dengan adanya hal tersebut Kami sangat terima kasih Dengan adanya hukum adat Halawi ini Semoga ke depan Dengan adanya jumlah yang sedemikian Jumlah kasus tidak berdana Tahun 2017 ada lebih dari 900 Tahun 2018 lebih dari 700 Saya harapkan kalau bisa Di tahun 2019 ini Tidak lebih dari 300 Semuanya kalau misalkan kira-kira yang ringan Yang bisa dibantu oleh hukum adat Selesaikan di hukum adat Jadi tugas polisi menjadi lebih ringan Baik Nah jadi tentunya Bapak sekalian Saya masih akan menggali pertanyaan Yang begitu penting sekali tentunya Tapi nanti Karena kita akan jedas terjenak tentunya Buat pemirsa di rumah dan ini Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Hanya di sebaiknya Anda tahu